Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo prewan, welcome back again Kembali lagi nih bersama Bang Mimin yang ngetengnya kelewatan ini Kali ini Mimin akan memprediksi alur cerita buku Aryan Sanitri buat episode nanti malam Yang tentunya semakin seru untuk kita lihat Tapi sebelum lanjut ke videonya yang baru bergabung di channel ini Alangkah baiknya tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian tidak tinggalin video-video terbaru dari channel ini Terima kasih, tonton videonya sampai selesai ya guys Nah di adegan pertama kita disukurkan adegan-adegan yang dimana pasya dan dewa sedang bernogel dan saling curhat Yang dimana pasya bercurhat kepada dewa kalau wanita yang kita sayangi dan kita cintai yaitu serumah Dan disitu pun Nana dan Blula serumah di rumahnya Pak Arman Disitu pun dewa sangat-sangat kesal kepada Pajar karena dekat dengan istrinya Dan disitu pun Blula sangat kaget Nana datang ke rumahnya Pak Arman Dan disitu pun Nana dan Pajar diajak Pajar untuk pulang Dan disitu pun Nana kayaknya di rambutnya ada yang jalan Dan disitu pun Nana kaget melihat tersebut dan Nana pun susah untuk menghilanginya Dan disitu pun Pajar akan membantu Nana menghilanginya tersebut Dan disitu pun Nana dan Pajar tidak sadari kalau dewa ada di pinggir mobilnya Dan dewa itu melihat kemesraan mereka Dan dewa pun sangat kecewa kepada Nana karena Nana dekat dengan Pajar Disitu pun Nana dan Pajar menengok ke sebelah kiri Disitu ternyata ada dewa yang sedang melihatinya Dan disitu pun dewa sangat kecewa kepada Nana Lama kemudian ayah pun berbicara kepada Priska Kalau satu langkah lagi kamu bisa akan mendapatkan semua kekayaan buah nakrob Dan disitu pun Kevin mendukung mereka berdua Untuk mendapatkan buah nakrob dari tangan Pashia Nah di adegan terakhir kita disuguhkan dengan adegan yang dimana dewa datang ke rumah Pajar Untuk menemui Nana Dan Pajar pun bilang kepada dewa Pajar tidak tahu kalau Nana ada disini Dan disitu pun dewa sangat ngamuk besar kepada Pajar Dimana istri saya dan Pajar pun disitu kekeh tidak tahu berada Nana Disitu pun Pajar langsung menuju dewa Dan disitu pun Pajar dibalas oleh dewa Dengan tangan kanannya yaitu menuju Dan Pajar pun mencelat dan kebanting oleh pukulannya dewa Disitu pun dewa akan memukul tapi Pajar menahan tangannya dewa Disitu pun dewa mengasih ampun kepada Pajar Kalau sekali lagi pasti saya tidak akan kasih kamu ampun Nah guys segitu dulu cuplikan trailer buku harian Seorang istri buat di episode nanti malam Jangan lupa saksikan terus buku harian Seorang istri hanya di STP pukul 19.45 waktu Indonesia Barat Segitu dulu dari Bang Mimin Semoga menjadi manfaat bagi kalian semua Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah Mohon dimaafkan karena manusia tidak ada sempurna selain Allah SWT Segitu dulu Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton